Saudara, polisi mengungkap kasus pembunuhan dengan memutilasi korban di sebuah apartemen di kawasan Kalibata City. Pelaku pembunuhan mutilasi ternyata adalah sepasang kekasih yang sengaja merencanakan pembunuhan ini karena alasan ingin menguasai harta korban. Inilah detik-detik saat dua pelaku berinisial DAF dan LAS dibekuk polisi di sebuah rumah di Perumahan Permata Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Rabu Malam. Keduanya dibekuk tanpa perlawanan. DAF dan LAS ditangkap polisi tak lama setelah jenazah korban Rinaldi Harley Wismanu ditemukan di lantai 16 Tower Ebony, apartemen Kalibata City. Seusah dibekuk, dua pelaku mutilasi kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Berdasarkan penyelidikan polisi, korban dihabisi dan dimutilasi oleh pelaku di apartemen Mansion Jakarta Pusat. Selanjutnya, jenazah korban dalam kondisi termutilasi disimpan pelaku di apartemen Kalibata City. Polisi menyebut pembunuhan korban ini sudah direncanakan kedua pelaku. Korban dan salah satu pelaku sudah lama saling mengenal melalui aplikasi pertemanan Tinder. Pelaku kemudian memancing korban untuk bertemu di sebuah apartemen. Saat pelaku dan korban sampai di apartemen, pelaku lainnya sudah menunggu lebih dahulu dan membunuh korban. Pelaku kemudian mengambil harta milik korban untuk digunakan membeli sejumlah aset seperti emas, sepeda motor, hingga rumah. Untuk korban tadi saudara almarhum RHW ini berusia 33 tahun. Dan tadi saya sampaikan dalam waktu singkat, dalam waktu 4 hari, kasus ini bisa terungkap. Ada pun dua orang seperti di belakang saya, yaitu atas nama DAF ya. DAF ini berumur 26 tahun, yang bersangkutan adalah pelaku ataupun eksekutor. Yaitu membunuh korban dan juga memutilasi korban. Sedangkan pelaku lainnya saudara LAS ini berusia 27 tahun. Jadi peran yang dilakukan oleh LAS adalah mengajak korban untuk bertemu dan menyewa apartemen di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Jadi untuk kronologis ya, bahwa antara korban, korban dengan saudara LAS ya, LAS ini memang sudah lama ya mereka saling mengenal. Mereka mengenal melalui chatting, chatting, yaitu saudara LAS ini chatting dan korban melalui aplikasi Tinder. Secara saya mungkin tahu ya, aplikasi Tinder ini. Untuk modus operandi adalah jadi mereka, ya tadi mereka berkenalan, kemudian mereka si korban ini mengetahui bahwa si korban ini memiliki finansial yang dianggap lebih gitu kan, mereka dianggap orang berada. Sehingga kedua tersangka itu berencana ya untuk menghabisi nyawa korban dan kemudian mengambil barang-barang dan uang milik korban tersebut. Itu menurut saya farinnya, sedangkan motif bahwa tersangka ini ingin menguasai ya harta milik korban. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya perhiasan, koper, ponsel, dan laptop. Kedua pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Terima kasih.